Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidi Rahayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Teman-teman juga boleh langsung nyalain lonceng notifikasinya Karena ke depannya aku selalu bahas konten-konten terkait edukasi Terutama untuk jalur masuk dan UTBK, kayak gitu Entah itu jalur masuk maupun soal-soal juga aku bakal sharing ke depannya Nah disini aku mau bahas terkait jalur prestasi untuk masuk Universitas Negeri Semarang tahun 2022 Nah di tahun lalu juga aku sharing, jadi teman-teman boleh scroll ke bawah Itu banyak banget konten-konten terkait jalur masuk Entah di UNES, UNDIP, UGM, UB, UNAIR, UI, ataupun UNPAT, UNS, atau yang lainnya Teman-teman boleh banget tonton video aku yang bawah-bawah Nah karena disini aku mau bahas terkait jalur prestasi UNES Otomatis teman-teman pejuang Universitas Negeri Semarang Boleh banget dipantangin video aku sampai selesai Jadi teman-teman tahu informasinya secara detail Nah disini untuk jalur prestasi UNES itu apa sih Nah buat teman-teman yang belum tahu Jadi untuk jalur seleksi masuk Universitas Negeri Semarang ini Atau SM UNES Ini merupakan jalur prestasi untuk bisa menerima mahasiswa baru gitu kan Mahasiswa baru melalui jalur mandiri Tapi ini khusus yang memiliki prestasi Nah kemudian disini itu khusus untuk S1 Jadi untuk D3, S2, dan yang lainnya itu gak bisa ya Khusus untuk S1 Nah namun di jalur ini, jalur prestasi ini itu gak ada yang namanya uang pangkal Jadi teman-teman itu bebas kayak gitu Hanya membayar UKT Nah tujuannya dibuka jalur ini sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman yang memiliki prestasi luar biasa Atau juara dalam bidang olahraga, seni, olimpiade, atau lomba bidang studi dan lomba kebidang keagamaan Jadi buat teman-teman yang pernah juara olahraga, olimpiade, seni, kemudian pernah mendapat juara di bidang agama Itu juga boleh banget untuk dicoba melalui jalur prestasinya UNES Nah kemudian untuk persyaratan umum untuk bisa masuk di jalur prestasinya Universitas Negeri Semarang Yang pertama yaitu teman-teman harus dari siswa SMA atau MA Atau SMK atau MAK atau sederajat Yang pada tahun 2022 ini terdaftar aktif di kelas 12 Jadi kalau misal ada kan ada ya kadang SMK yang sampai kelas 13 Karena itu nanti ada peminatan dan yang lainnya Itu masih diperbolehkan Nah kemudian untuk teman-teman bisa daftar juga harus ada surat keterangan aktif dari kepala sekolah Nah teman-teman itu nanti bisa untuk mendaftar Karena ini khusus untuk teman-teman angkatan 2022 Nah buat teman-teman angkatan 2020-2021 Teman-teman itu nggak bisa Kalau misal mau pengen masuk di UNES Boleh melalui jalur mandiri atau melalui jalur UTBK Kemudian teman-teman itu harus sanggup mematuhi etika dan tata tertibah Maswa Universitas Negeri Semarang Serta memenuhi semua persyaratan sebagai maswa UNES Termasuk membayar UKT Kemudian serda-rendahnya itu golongan 1 atau 2 Biaya hidup selama masa studi dan lainnya Jadi untuk di UNES ini terutama ya harus mematuhi tata tertib Dan nanti kalau misal ada jatuh tempo untuk membayaran UKT Yaudah kalian bayar Jangan sampai telat kayak gitu Kemudian menandatangani surat kesanggupan berprestasi Selama masa studi dan akan dievaluasi tim Jadi buat teman-teman yang ngelolos melalui jalur prestasi Usahakan ya teman-teman harus tetap berprestasi gitu di UNES Entah itu mendapatkan juara seni, olahraga atau yang lainnya Sesuai teman-teman, sesuai bidang teman-teman selama mendapatkan prestasi Dan prestasi itu digunakan untuk masuk melalui jalur UNES Kayak gitu, jalur prestasinya UNES Jadi teman-teman yang memiliki atau yang nantinya lolos di jalur prestasi ini Ya usahakan harus tetap berprestasi Kemudian untuk persyaratan khusus nih Yang pertama memiliki salah satu prestasi Atau memiliki sertifikat surat keterangan kejuaraan Minimal juara satu tingkat provinsi Jadi itu ada minimalnya ya Harus minimal juara satu tingkat provinsi Kemudian lulus ujian tulis, tes bahasa Inggris Dan TPA, tes potensi akademik Nanti bakal aku sharing soalnya tes potensi akademiknya itu seperti apa Ataupun nanti kisi-kisi soalnya seperti apa Kemudian untuk timeline pendaftaran Nah disini untuk pendaftaran itu udah dibuka dari 1 Maret sampai 30 Mei 2022 Jadi ini masih kesempatan yang panjang Teman-teman boleh banget dipersiapkan dari sekarang Kalau misalnya teman-teman pengen mendaftar di jalur prestasi Karena gak seperti UTBK ya Ini biasanya lebih sedikit gitu pendaftarnya Kalau misalnya UTBK kan banyak banget ya pendaftarnya Nah disini kalian bisa memilih di jalur prestasi Kemudian untuk informasi lebih detail Teman-teman boleh langsung kunjungi website-nya UNES Penerimaan.unes.ac.id Kemudian untuk biaya pendaftaran Biaya pendaftaran peserta SM UNES Ini kelas internasional dibayarkan melalui bank BNI 46 Dan BTN di seluruh Indonesia dengan menunjukkan pin pendaftaran Biaya pendaftaran SM UNES 2022 ini sebesar Rp250.000 Jadi kalau misalnya udah dibayarkan gak bisa ditarik kembali Jadi teman-teman boleh langsung untuk dipikirkan Apakah teman-teman mau mendaftar di jalur prestasinya UNES atau enggak Kemudian bagi program studi yang mensyaratkan portofolio ujian keterampilan Dikenakan biaya tambahan sebesar Rp150.000 Nah jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti dari jalur prestasinya set ini Atau jalur prestasi olahraga atau jalur prestasi penghafal Al-Quran kayak gitu Biayanya ada biaya tambahan sebesar Rp150.000 untuk seleksi portofolio kalian Jadi normalnya yang tanpa portofolio Rp250.000 Tapi kalau misalnya teman-teman ada ujian keterampilan yang harus dikirimkan Atau yang lainnya atau intinya ada portofolio itu ada biaya tambahan Rp150.000 Jadi kalau misalnya teman-teman yang jalur prestasi olahraga gitu kan Itu kan biaya harus ada videonya atau portofolio lainnya Nah itu ada tambahan Rp150.000 Jadi totalnya Rp200.000, Rp400.000 Kayak gitu Jadi kalau misalnya ada portofolio-nya biaya totalnya Rp400.000 Oke kemudian untuk ketentuan lainnya Yang pertama peserta seleksi mandiri UNES Ini jalur prestasi yang telah dinyatakan lulus seleksi Kemudian diwajibkan melakukan registrasi administrasi Nah kemudian tidak diperkenankan pindah ke program studi lain Jadi harus sesuai yang dinyatakan lulus Semisal lolosnya di bidang kesehatan masyarakat Yaudah teman-teman gak bisa pindah ke jurusan biologi Kayak gitu Harus sesuai dengan program studi yang lolos Kayak gitu Kemudian dinyatakan gugur apabila yang pertama itu Teman-teman gak lulus dari SMA atau MA atau SMK atau MAK Kemudian yang kedua tidak melakukan registrasi administrasi Sesuai dengan ketentuan Jadi mungkin registrasinya telat Atau persyaratan lainnya itu gak sesuai Atau teman-teman yang lainnya persyaratan yang gagal gitu kan Berarti gak bisa Kemudian terbukti melakukan pemalsuan data Atau melakukan kecurangan Atau memberikan informasi yang tidak sesuai Dengan keadaan yang sebenarnya Itu bisa dinyatakan gugur Jadi semisal teman-teman itu aslinya lolos Tapi setelah diverifikasi administrasi Ternyata teman-teman itu ada pemalsuan data Entah itu nilai rapotnya Entah itu kejuaraannya Nah itu bisa dinyatakan gugur Kayak gitu Atau disqualifikasi Oke kemudian ini untuk alamat kampus Kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan informasi secara detail Dari kampusnya langsung Teman-teman bisa langsung datang ke petugas unit Layanan terpadu atau ULT UNES Gedung H Rektorat Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang Kayak gitu Kemudian teleponnya juga ini ada teleponnya Nomor faxnya Kemudian ini hanya berlaku di jam kerja saja Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 15 Sedangkan hari Jumat ini berbeda Lebih dahulu atau lebih cepat tutupnya jam 2 Kemudian untuk emailnya ini Kalau misalnya teman-teman pengen mengirimkan email Atau pertanyaan yang belum bisa aku jawab Teman-teman bisa langsung Tanya aja ke admisi Kemudian Nah mungkin segitu aja ya Kalau misalnya ada pertanyaan Atau hal-hal yang menurut teman-teman itu kurang jelas Boleh tulis aja di kolom komentar Atau teman-teman langsung tanya ke UNES Kayak gitu Tapi ya ini Terima kasih Terima kasih.